Salah satu upaya dalam menangani penyakit mulut dan kuku atau PMK Baniwan Ternak yang kini merebak, Gubernur Jawa Tengah Genjar Planowo membuat gerakan Joko Ternak. Joko Ternak ini nantinya akan ada komunitas-komunitas yang diberi nama Bolo Ternak. Nantinya Bolo Ternak ini bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk bisa mendampingi para peternak. Saya membuat gerakan Joko Ternak dan nanti akan ada komunitas-komunitas yang kita sebut sebagai Bolo Ternak agar mereka semuanya bisa mendampingi dan saya minta untuk kerjasama dengan perguruan tinggi dan komunitas untuk bisa membantu pergerakannya. Selain itu, Genjar juga akan membuat posko penanganan PMK ini di sejumlah tempat di wilayah Jawa Tengah. Koordinasi dengan pihak terkait seperti Polda Jateng dan Satgas Pangan terus dilakukan untuk mengawasi pergerakan hewan ternak. Para peternak juga bisa langsung melapor jika ada ternaknya yang berita PMK melalui telpon di nomor 0821-1108-7606. Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah pertanggal 5 Juni ada 8.410 hewan ternak yang suspek PMK. Di mana 264 diantaranya positif. Sementara itu daerah yang sampai saat ini masih bebas PMK ya ini Kabupaten Purworejo, Kota Magelang dan Kota Solo.